Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di channel saya pada kesempatan segmen kali ini saya akan menyampaikan beberapa cerita-cerita di pagi hari ini guys kita akan menengok gabus yang di video sebelumnya saya sudah buat cara mengobati gabus yang terkelupas atau tertikis atau bekas sambaran gabus-gabus yang lain guys nah ini hasil daripada setelah pengobatan jadi luka-lukanya sudah pada kering kita langsung cek nah keberadaannya beberapa gabus disini yang mengalami pengelupasan pada kulit ya karena salah penempatan guys di video sebelumnya sudah saya buat untuk penempatan gabus ini kurang-kurangnya sirkulasi udara guys akan menyebabkan si gabus terkelupas kulitnya dan ada pun mengenai gabus yang kena sambaran misalkan ya guys ya Nah itu bisa diobati dengan garam dan air biar nah caranya seperti apa cara pengobatannya saya sudah buat di beberapa video di segmen sebelumnya dan di segmen ini kita akan mengecek biar tidak ada duraring di antara kita guys nah ini hasil pengobatan guys luka-lukanya sudah pada kering dan tidak basah lagi dan sebagian sudah tertutup dan sebagian masih ada belum tertutup dan tapi sudah kering nah bisa dilihat si gabus-gabusnya guys di atas kepalanya jadi luka daripada terkelupasnya dan si kulit ini sudah pada kering saya menggunakan garam dan air biru nah untuk prosesnya seperti apa saya akan sedikit mengulas ketika kita akan mengobati daripada si gabus ini akan menggunakan air biru dan garam kita kurangi terlebih dahulu volume daripada ketinggian air dan masukkan tutupnya garam satu rauh ya biasanya saya menggunakan satu rauh dan setengah tutup daripada metalin blue kalau bisa dibilang obat biru itu bisa kita dapatkan dimana kedua jenis obat ini yang untuk mengobati si krusat atau memar bekas gambaran atau kulit-kulit terkelupas nah kedua obat yang tadi saya sampaikan itu bisa kita dapatkan untuk harganya itu relatif guys harganya relatif setiap toko tidak beda tapi kita akan mudah mendapatkan kedua jenis obat untuk mengobati jenis ikan mau gabus mau lohan ya guys ya jenis ikan lainnya untuk mengobati terkelupas sisi kini yaitu kita bisa dapatkan di toko ikan garam ikan dan metalin blue nah ini biasanya untuk metalin blue saya suka bilang karena sudah biasa beli bilang aja obat biru si pedagang ini dia akan tahu dan akan memberikan obat birunya Oke mungkin sedikit cerita ke cerita mengenai si gabus ini yang terkelupas ya guys ya ini saya buat lagi videonya saya update setelah pengobatan daripada karantina menggunakan air biru dan garam nah bisa dilihat guys bisa dilihat biar tidak ada dua ring diantara kita dan ini pencampuran ya guys ini gabus pencampuran yang saya sampurkan di segmen sebelumnya juga saya sudah buat ini pencampuran antara gabus maru dan gs atau yellow syndrome dengan ukuran yang yang berbeda di segmen sebelumnya juga sudah saya buat mengenai caranya mencampurkan seperti apa kondisi ini sekarang bisa dilihat nah ini gabus marunya gs maru dengan ukuran 25 cm dan ini gabus gs-nya dengan ukuran 12 kurang lebih 12 sekarang 13 cm guys kondisinya oke mungkin mudah-mudahan informasi cerita ke cerita di segmen video kali ini bermanfaat buat saudara-saudara semua tak lupa saya doakan semoga diberikan kesehatan kelancaran kemudahan amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh